Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kalian tidak menonton guys, kenapa? Karena banyak banget permasih penting, permasih menarik seputar dunia kucingnya Sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan kalian, dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melahirkan kucingnya Seperti aku nih kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena beberapa minggu yang lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu ini ya Mengemaskan, unik Pokoknya imut, ya Gokil, lucu, paling lucu di seluruh dunia Cuma kucing pada lega petjana saja guys Bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten ini ya Yang sedang groming-groming manca ini ya Boleh saja kalian ya langsung meluncur ke channel youtube aku pada GB Channel Untuk menonton ya proses kelahiran tersebut ya Dan bagi kalian punya masalah terkait kucing pelahiran kalian Misalkan kucing kalian sakit, hapin, melahirkan ya Terus mati ya Males makan, suka tidur-tiduran dan lain sebagainya Kalian takut, kalian khawatir Jangan takut dan khawatir guys Kenapa? Karena aku punya solusinya guys Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah tersebut ya Langsung saja kalian tonton video-video aku seluruhnya ya Sudah terupload di youtube aku oke Boleh saja kalian nonton sendirian di kos-kosan Bagi kalian masiswa Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga Malah halus juga boleh guys Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian ya Yang belum subscribe, komen, like, and share guys Please, please banget nih Karena satu subscribe kalian selalu membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian ya Yang sudah subscribe ya Buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh ya Oke Yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang Buruan subscribe sekarang aku tunggu loh Oke 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 terima kasih Guys Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget kepada kalian ya Nih Kalian pernah gak diikut-ikuti oleh kucing kalian kemarapun kalian berada Kemarapun kalian pergi Selalu diikutin-ikutin kucing kalian Nah ada pertanyaan Kenapa sih kucing suka mengikuti kita kemana-mana ya Bahkan sampai ke WC pun diikutin oleh kucing Ini jawabannya ya guys Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip Oke Nah pendapat umum menyatakan bahwa Kucing yang bahagia ya Dan puas sebagian besar Tidak akan peduli pada manusia Terutama pemiliknya ya Nah kebanyakan kucing ya Akan mengenali pemiliknya saat Melihat Mengabaikannya Dan kemudian akan mengerjakan urusan Makan Si kucing tersebut ya Nah sekor kucing Yang mengikuti kalian Dari kamar ke kamar Merupakan keadaan yang tidak biasa Bukan umum ya Apalagi sampai ke WC Sampai mengamati kalian mandi gitu Saat telanjang-telanjang Seperti kucing aku guys Nah jika kucing kalian mengikuti kalian Berkeliling-keliling Nah si kucing mengikuti sesuatu loh guys Dari kalian Pastikan bahwa Kalian tidak melupakan jadwal makan Atau waktu bermainnya Nah kucing mungkin Ingin lebih diperhatikan Terutama jika bosen ya Nah beberapa kucing mengikuti kalian Karena takut akan sesuatu Yang mereka lihat atau dengar Nah kucing itu mungkin Ingin tahu tentang apa yang kalian lakukan Atau mencari wilayah baru Nah kucing mengikuti kalian Secara tiba-tiba adalah perilaku Yang bisa dihentikan Dengan memahami penyebabnya Nah jangan mengabaikan Kucing kalian Atau mengusirnya Nah pelajari Mengapa kucing membayangi kalian Dan lakukanlah beberapa penyesuaian Seperti hal ini ya guys Kita tanya dulu Kita jawab dulu pertanyaan Mengapa kucing mengikuti Kemana saja gitu Nah di sebagian besar waktu Kucing akan mengikuti kalian Di sekitar rumah Karena menginginkan Sesuatu dari kalian Nah seperti makanan Nah lihatlah jam ketika Kucing kalian menemukan kalian Nah kalian mungkin sedikit Berupa dengan jadwal makan Si kucing tersebut Atau jadwal bermain kucing tersebut ya Nah jika kucing kalian sudah makan Mungkin berbagai penyesuaian lain Untuk perilaku tersebut ya Tinjau gaya hidup Kucing kalian untuk memastikan Si kucing bahagia Atau sedang tenang Yang pertama ini kebosanan ya Nah kucing Yang mengikuti pemiliknya Mungkin bosen Paling umum terjadi pada Kucing rumahan ya Menjaga kucing di dalam rumah Sepanjang hari lebih aman Daripada membiarkannya Berkelirat di luar rumah Tanpa pengawasan Tapi itu bisa membosankan ya Kucing akan mengikuti kalian Karena berharap Kalian bisa memberikan hiburan Untuk kucing tersebut ya Nah kebosanan bukan hanya Pengalaman yang mungkin Membuat kucing prostasi ya Tapi juga bisa membuat Kucing berbahaya Nah kucing bisa bosan Sering terjadi Karena depresi Dan menarik Nah ini akan menyebabkan Stress dan kecemasan Yang membuat Jantung kucing Merasa tegang Selain Mengikuti Kalian berkeliling Ada tanda-tanda Peringatan bahwa Kucing itu Merasa bosan Yang mungkin saja Seperti ini ya guys Groming berlebihan Bersembunyi Kelesuam Perilaku yang merusak Merusak apapun ya Makan berlebihan Agresi ya Terhadap hewan lain Nah kebosanan harus dikelola Melalui pencegahan Bukan penyembuhan Usahakan kucing kalian Berstimulasi Sebelum Memiliki kesempatan Untuk tumbuh gelisah Ini sangat penting loh Jika kalian tidak Bersama kucing kalian Secara fisik Sepanjang harinya Yang kedua Ajaklah bermain Nah jika kucing kalian Menghabiskan sepanjang harinya Di dalam rumah Tidak bisa Berburu Dari semua Naluri kucing Keinginan untuk Menguntit Dan Menangkap Mangsa adalah Hal yang terkuat Dialami oleh kucing Puaskanlah Insting kucing tersebut Dengan meluangkan Waktunya untuk bermain Nah terdapat dalam Jurnal OPT Rani BHPior Merekomendasikan bahwa Sisi permain selama 5 menit atau lebih Banyak alih mengatakan bahwa 2 sisi permainan Selama 20 menit Adalah Sangat ideal Untuk kucing Nah pertimbangkan juga Untuk mengurangi Waktu ini Dan tindakan frekuensi Bermain kucing Yang lebih tua Karena Si kucing mulai Lelah Nah manfaat Nyata dari bermain Adalah melelahkan Kucing kalian Dan memperkuat Ikatan kalian Kepada kucing tersebut Nah selain itu Permainan juga bisa Memenuhi naluri kucing Untuk berburu Kucing mengutip Mainan yang disukainya Dengan cara Yang sama Ya ketika Si kucing tersebut Berburu tikus Atau burung liar Hasilnya bermain Memberikan kepuasan mental Yang serupa Dialami oleh kucing Nah ini merupakan Perburuan Membanjiri otak kucing Tersebut Yang paling Domain Antisipasi Untuk menyertai Perburuan itu Hanya bisa dilampaui Oleh kegembiraan Menangkap mangsa Dialami oleh kucing Nah waktu bermain Akan membuat kucing Merasa kenyang Dan kucing kalian Akan refleks Dan tidur Dan tidak berbebani Atau kebosanan Nah yang ketiga ini Ada stimulus mental Nah kucing perlu Dirangsang secara mental Terutama ketika Si kucing bertambah tua Kucing tua Tidak dapat berlarga Secara fisik Sebanyak yang Si kucing sukai Perangi ini Dengan memastikan Kucing kalian Memiliki banyak hal Untuk dipikirkan Nah stimulus mental Melibatkan kegiatan Memprovokasi Indera kucing kalian Nah Pemlihatan adalah Indera yang paling utama Ditangkap oleh kucing Biarkan Tirai dan Gordon Tetap terbuka Kucing kalian Akan menikmati Banyak waktu Untuk menyenangkan diri Saat menonton burung Melalui jendela Batasi pengamatan Jika kucing kalian Menjadi terlalu bersemangat Rasa dan sentuhan Dapat dirasang Melalui teka-teki Dan permainan Setiap toko Hewan peliharaan Memiliki reputasi baik Akan menjadikan makanan ini Setelah kali Kucing perlu Mempelajari serangkaian Tindakan untuk Mendapatkan hadiah Nah kalian juga bisa Membuat perburuan Berbasis hadiah Camilon Untuk kucing kalian Nah suara Yang bisa menjadikan Kunci Untuk menjaga Kucing kalian terhibur Jangan biarkan Kucing kalian Diam sepanjang harinya Kemungkinan Kucing akan menjadi gelisah Kemungkinan terburuk Anda kucing akan takut Dengan suara keras Dari luar Nah Ini ditegaskan oleh Aplet Animal Bihai Peros Science Menegaskan bahwa Kucing menyukai musik Yang dirancang Khusus untuk kucing Nah jangan pernah Melupakan kekuatan aroma Kucing melindungi Miliki hidung yang kuat Sehingga aroma Menyenangkan akan Menarik perhatian Sekucing tersebut Minyak at siri Dapat memberikan Stimulasi ini Selama kali Menggunakan dengan aman Dan aroma tersebut Disukai oleh kucing Seperti Katnip Jaitun Timi Hane sokel Buah-buahan manis Basil Atau camomile Nama latih pikiran kucing Yang akan membuat Kalian ya Merasa bahagia Dan tidak Secara aktif Berikan hiburan Pada kucing tersebut Nah kucing kalian bisa Harus diajak bermain Ketika ya Si kucing tersebut Sudah Mulai agak tenangan Lalu yang keempat Ini adalah Pengayaan lingkungan Pengayaan lingkungan Berarti memenuhi Semua insting Yang dialami oleh Kucing kalian Nah para ahli Menjelaskan bagaimana Penampasan aluri ini Dapat menyebabkan Masalah perilaku Nah urayan ini Aku jelaskan ya Seperti Pendakian Kucing suka Memajat pohon Akses Tidak terbatas Ketangga Tempat melompat Lompat ke atas lemari Nah Atau juga Kucing suka Menggaruk-garuk Nah misalkan Papan garukan Ada kotak Kota karpet tua Kayu Tiker Hambal Terus juga Kucing bersembunyi Nah misalkan Ke dalam kotak kardus Laci terbuka Lemari Dan Kamar cadangan Lalu Memasuki terolongan Misalkan Terolongan plastik Dari toko hewan peliharaan Terolongan buatan sendiri Atau kardus Nah kucing mengunyah Misalkan Mainan plastik yang kokoh Kabel Amat yang tidak Dialirin listrik Daun tanaman plastik Dan lain sebagainya Nah hal ini Relatif sederhana Untuk menjaga Kucing bosan Hanya butuh Atau sedikit usaha Dan pemahaman Tentang kebutuhan kucing Nah jika kucing Kalian terhibur Si kucing tidak akan Membayangi kalian Dari kamar ke kamar Nah ada juga ya Kucing mencari perhatian Nah kucing sering Mengikuti manusia Ketika mencari perhatian Ini tidak berarti Bagi kucing yang bosan Mungkin ada beberapa Alasan mengapa Kucing tersebut Mengikuti kalian Misalkan Ada verbalisasi Mengitarik kaki Mencium-cium pergelangan kaki Memukul-mukul Dan mencakar-cakar Nah ini adalah Mungkin hal yang perlu Kalian ketahui Bahwa kucing kalian Butuh hiburan Dan butuh perhatian Dari kalian Dan ada juga Mengelus-ngelus Dan membelai-belai ya Nah ini Atau juga bisa Meminta bantuan Kepada kalian Apabila kucing tersebut Memang ada Kekeluhan Atau masalah ya Dan juga bisa Memperingatkan Kepada kita Sebagai pemilik ya Mungkin ada Hal-hal yang Ingin Kucing sampaikan Kepada kalian Misalkan kucing berak Kucing lapar Dan lain sebagainya Mungkin juga Ketidakamanan Atau juga Kecemasan Atau perpisahan Dan lain sebagainya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.